Jadi pertemuan hari ini kita mengganti kuliah sebelumnya. Tapi fokus kita pada hari ini adalah diskusi. Di minggu-minggu sebelumnya saya sudah kasihkan studi kasus. Seperti yang saya kasih tahu kemarin bahwa kita akan membahas studi kasus itu. Jadi tolong disiapkan kemarin yang sudah kalian kerjakan. Termasuk yang tugas terakhir saya tidak minta kumpulkan, cuma kita bahas di dalam pertemuan hari ini. Jadi nanti beberapa dari kalian akan saya minta menjawab pertanyaan itu atau mempresentasikan. Kalau ada, lebih bagus lagi. Saya bisa di-sharing di sini dan kita bahas jawabannya apa. Kita bahas dulu, kalau tidak salah ada tugas yang dulu. Kita bahas tugas yang dulu mengenai waktu kita membahas pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam hal security. Information security, pengamanan informasi. Ini ada juga saya minta kalian kerjakan ini dan ada juga saya minta punggulkan. Cuma hari ini kita membahas kira-kira jawabannya apa. Kemarin itu ada tugas, balantai manufakturing ini. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan besar yang mempunyai departemen khusus yang sebagai tempat pemprosesan data, centralized data processing. Joana ini adalah seorang internal auditor. Internal auditor, dia sedang menyelidiki investigasi dan ditemukan bahwa beberapa akun komputer itu apa nama, phony. Pony itu maksudnya palsu gitu ya. Akun pelanggan, sorry. Several customer account, ya bukan komputer. Akun atau rekening pelanggan ada yang palsu ya. Atau fiktif. Beberapa ada yang lebih dari seribu dolar. Seribu dolar sekitar 10 juta ya. Ya bukan, ya 10 juta. Tiap-tiapnya itu tidak bisa diterusuri ke nama dan alamat yang ada dalam akun itu. Sebagai contoh, satu akun itu atas nama John Day. Oke. Tetapi begitu dihubungi orang tersebut, ternyata itu di kuburan tempatnya ya. Jadi bukan alamat benar-benar, ya palsu jadinya. Selain itu nomor telepon juga bukan nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian ada, tidak ada di daftar telepon itu yang namanya itu. Kemudian penyelidikan lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak ada aplikasi kredit atas nama orang tersebut. Maksudnya pelanggan, kan pelanggan harus ada catatan kredit, dia kan dia pernah meminta pembayaran kredit seperti apa. Tambah lagi bahwa rekening ini sudah jatuh tempo lebih dari 12 bulan, setahun sudah. Nah, untuk beberapa alasan bahkan tidak muncul di dalam aging report. Aging report itu laporan umur piutang yang ada dibagi berdasarkan pembagian jatuh temponya. Ada yang belum jatuh tempo, ada yang jatuh tempo 3 bulan, 6 bulan, ada yang 12 bulan. Mestinya dia sudah masuk kelompok 12 bulan, tapi ternyata tidak masuk di situ. Nah, menurut Anda, ini jenis sprout atau kecurangan apa di sini? Apa yang terjadi ini? Siapa individu yang paling mungkin, most likely, terlibat di sini? Jadi ini sebenarnya ada kaitan dengan siklus pendapatan sebenarnya ya, berkaitan dengan penjualan kredit dan dita. Tapi ini juga masuk ke bagian information security. Jadi ada Erkening yang seperti ini, akun yang seperti ini yang Fictive istilahnya Pony dalam bahasa Inggris, Fictitious dalam bahasa Inggris juga. Pony itu fictive gitu. Tiba-tiba muncul ya. Apa nih maksudnya? Nah, kira-kira ada yang bisa bantu jawab nggak? Ini kira-kira kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi kasus seperti ini? Ada rekening tiba-tiba ada, tapi begitu cek nggak ada ya? Ada yang bisa bantu jawab untuk yang tugas ini? Kalian sudah kerjakan kalau nggak salah ini ya? Sebelum saya tunjuk, silahkan saja siapa yang mau menjawabkan ini. Ayo. Sudah yang bisa bantu jawab. Izin menjawab, Pak. Ya, ya, Pak. Alpitas. Iya. Kalau yang dilihat dari kasus yang sudah dijelaskan tadi. Sebentar, Pak. Kalau dilihat dari kasus yang dijelaskan tadi. Saya simpulkan bahwa kasus tersebut itu penipuan yang terjadi itu penipuan identitas, Pak. Jadi, di mana penipuan ini dilakukan dengan memasukkan identitas dan data diri, seperti yang disebutkan tadi, nama, alamat, dan nomor HP. Sehingga hal itu tidak terdaftar dan mereka gunakan untuk melakukan tindak kejahatan seperti yang dilakukan, yaitu sudah mereka melakukan seperti jatuh tempo dan transaksi yang mereka lakukan tidak tercantum dalam laporan hutang. Di mana hal ini dilakukan untuk kepentingan mereka sendiri. Terus, yang kedua, siapa saja yang kemungkinan banyak terlibat dalam kasus ini. Saya menyimpulkan dalam kasus ini, menurut saya, ada banyak individu yang terlibat di dalamnya. Jadi, seperti sindikat, Pak, untuk melakukan tindak kejahatan. Sindikat itu di luar perusahaan atau dalam perusahaan? Jadi, kemungkinan, Pak, ada pihak-pihak banyak yang terlibat seperti di banknya. Terus, kemudian di bagian kependudukan. Menurut saya seperti itu, Pak. Ini bukan ke bank, ya. Ini rekening piutang perusahaan. Rasanya belum sampai ke bank, sih. Bukan rekening bank, ya. Ini maksudnya di daftar piutang kita, ada nama yang ternyata nama itu tidak sebenarnya ada. Tidak ada, gitu, harusnya. Alias bikin-bikinan. Oke, itu jawaban Alvita tadi. Ada sindikat, katanya. Ada yang mencuri data dan sebagainya tadi, ya. Oke, terima kasih, Alvita. Yang lain sekarang. Apakah ini dilakukan oleh sindikat? Atau orang dalam perusahaan atau dalam luar perusahaan? Bagaimana yang lain? Kalau Alvita baru dapat, ini ada sindikatnya, katanya. Ini ada orang tertentu yang dari luar, ya. Dari luar perusahaan, kayaknya, ya. Yang mencuri data, kemudian memasukkan data, bahkan sampai kependudukan segala, ya. Iya, Pak. Menurut Alvita seperti itu, ya. Ada yang lain punya pendapat? Kalau Alvita baru pendapat, ini kayaknya orang di luar perusahaan. Ada yang lain pendapat? Ijin menjawab, Pak. Iya, siapa, Pak? Anggi, Pak. Anggi betul-betul. Ini siapa menurut kamu pelakunya ini? Menurut jawaban saya ini terjadi di dalam, Pak. Jawaban saya yang terjadi pada kasus yang disebutkan itu adalah fraud atau kecurangan yang merupakan suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dari manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan juga ada karyawan atau pihak ketiga yang melibatkan tipu muslihat, Pak. Seperti tadi, alamatnya itu simbol keguguran, Pak. Terus untuk memperoleh suatu untungan itu secara tidak adil atau bahkan bisa bilang itu melanggar hukum. Nah, fraud atau kecurangan yang terjadi dari kasus itu yang saya lihat itu ada penyempangan aset. Itu dengan adanya pelanggan akun palsu, Pak, dan beberapa akun dengan saldo lebih dari 1.000 USD. masing-masing tidak dapat ditelusuri ke nama dengan alamat tercantuk pada rekening sesuai dengan contoh, eh, dengan kasus yang ada. Terus ada pernyataan palsu dengan adanya satu akun adalah terdaftar milik individu bernama John Day. Terus ada korupsi dengan adanya saldo lebih 1.000 USD di masing-masing akun palsu tersebut. Jadi, yang terjadi di kasus tersebut menurut saya itu terjadi di dalam, Pak, dari manajemennya sendiri. Karena di dalamnya itu terkandung unsur-unsur tata duga, tata duga, ada tipu daya, ada kelicikan, dan ada curang yang merugikan orang lain. Jadi, pendapat orang itu di dalam? Iya. Di dalam perusahaan yang memanipulasi data ini? Iya, Pak. Oke. Oke, terima kasih jawabannya, Anggi. Jadi, jawabannya orang dalam juga. Ini pelakunya. Yang lain? Mana nih? Ada yang perlu dapat orang luar, sindikat dari luar, ada yang buat pendapat ini dari dalam. Perusahaan sendiri orang dalam, misalnya. Ada yang punya pendapat yang mana nih yang betul? Ada dua pendapat yang berbeda nih. Ada pendapat lain? Siapa yang betul jadinya? Dari dalam atau dari luar? Kalau dari luar, tadi bahkan sampai mengaitkannya dengan data kependudukan. Data kependudukan, katanya. Ada yang punya pendapat lain? Dalam atau luar? Dalam, Pak. Ya, siapa? Siapa yang punya pendapat tadi? Apa alasannya kalau di dalam? Ya, kurang lebih saya setuju dengan Anggi, Pak. Kalau dari dalam kan lebih mudah gitu, Pak. Orang dalam juga? Iya, Pak. Kalau dari luar kan susah gitu, Pak. Gak tahu. Gimana ya? Ya, pokoknya dari di dalam, Pak. Siapa tadi? Namanya siapa? Irsip, Pak. Irsip? Ya. Ah, oke. Jadi dari dua orang berpendapat dari dalam, satu orang dari luar, katanya. Sekarang kalau orang dalam lebih mampu menurut pendapat berdua ini, bahwa bisa membuat itu. Ada yang mendukung pendapat ini dari orang luar yang otak kutik? Orang luar itu mungkin pengertiannya gini, data itu dipalsukan, ya. Mengaku atas nama siapa, gitu. Misalnya si Ali, ya. Dia curi datanya, nomor KTP, alamat, lain sebagainya. Terus dia pakai identitas dia, buat jadi pelanggan itu, pelanggan perusahaan ini, misalnya. Misalnya jadi mengaku dari situ. Melakukan transaksi di situ. Nah, biasanya itu yang digunakan identitas seorangnya benar-benar ada, ya. Nah, dalam kasus ini begitu cek, orang itu benar-benar nggak ada. Alamatnya di kuburan, kok. Kecuali memang yang di kuburan itu bisa bangkit lagi, nggak tahu saya. Cuman, ya nggak mungkin lah, gitu ya. Jadi, sepertinya pendapat ini dari luar, itu kurang bisa, gitu. Karena, kalau dia menggunakan identitas orang lain, sebenarnya orang itu ada, tapi digunakan orang lain. Seperti kalian terima macam-macam WA atau email yang mengaku dari siapa, padahal ternyata identitas orang itu, yang dipakai orang itu, sahakan itu berasal dari itu, bicara ke Anda. Itu pencurian identitas, itu kasus seperti itu. Dan kasus seperti ini, sepertinya nggak terjadi. Karena apa? Begitu dilusuri orang itu. Orang itu ternyata nggak ada. Alamatnya di kuburan, nama orang itu pun tidak ada. di daftar telpon. Jadi, bukan dicuri. Identitasnya diadakan tidak sesuai sama fakta. Kalau dicuri, itu benar-benar ada, terus diambil orang lain. Nah, kalau begini, ini kan bikin-bikinan artinya. Bikin-bikinan, orang luar nggak bikin, berarti apa? Dari dalam, logikanya seperti itu. Berarti ada orang dalam yang memakai identitas palsu, palsu yang tidak benar-benar ada, bukan palsu milik orang lain, tapi tidak benar-benar ada, dipakailah buat dia transaksi yang sifatnya, tadi Anggi bilang, menyalahgunakan aset. Betul itu, menyalahgunakan aset. Karena sebenarnya ada, ini kan aktivitas penjualannya sebenarnya ya, customer kan berkaitan dengan penjualan. Nah, untuk membahas ini, kita kembali sebentar ke waktu kita membahas siklus pendapatan. Waktu kita membahas siklus pendapatan, itu kita... Bentar, saya buka dulu. Siklus pendapatan. Kita ingat kemarin di siklus pendapatan kan ada empat proses ya. Order diterima, kemudian termasuk di dalamnya ada persetujuan kredit. Persetujuan kredit. Kemudian, kalau sudah oke, orang itu ada, baru dikirim. Nanti ditagih. Kirim tagihannya, nanti kita terima pembayarannya. Nah, dalam kasus ini, dia tiba-tiba ada di daftar piutang. Di billing. Di billing. Karena muncul di utang, karena muncul di utang, berarti dia sudah dikirim bil. Dikirim bil. Dan sebelumnya pun, anggaplah ya, sebelumnya pun sudah ada order dari si John Day tadi, sudah dikirim barangnya, tapi begitu dicek, orang itu tidak ada. Berarti apa? Berarti ada yang dilanggar. Pada tahap sales order entry. Coba dilihat ini. Ini salah satunya ya. Ancaman atau risiko dalam sales order entry, kalau order itu tidak legitimate. Bisa dianggap seperti itu enggak? Tidak legitimate. Karena orang itu tidak benar-benar ada. Tapi kita layani atau kita kirimkan barangnya. Yang nomor tiga ini, orders that are not legitimate. Kita cari penjelasannya di nomor tiga. Order that are not legitimate. Jadi harusnya kita melayani customer yang benar-benar legitimate. Lebih bagus lagi kalau orang itu, pelanggan itu sudah ada di daftar pelanggan kita. Dan pelanggan itu terlebih dahulu dicek. Bukan abal-abal. Di dalam kasus ini kan abal-abal nih. Orangnya enggak ada. Alamatnya enggak jelas. Dan transaksi sudah terlanjur. Dijual ke sana. Tapi begitu ditagi, uangnya enggak ada. Dibayar sama orang tersebut. Berarti ini kan ordernya tidak legitimate. Saya berpendapat ini terutama di proses ordernya dulu. Kenapa ini diloloskan? Berarti perusahaan ini punya kelemahan. Dia tidak punya sistem buat mengecek validitas atau legitimasi atas si pelanggan tadi. Kenapa pelanggan ini bisa dilayani? Kenapa itu bisa terjadi? Bisa saja itu adalah ordernya tidak legitimate. Bisa saja tidak akurat. Itu bagian dari sementara di ordernya salah. Karena dikirim penjualannya kepada orang yang tidak jelas. Dan kata lain itu dicuri. Dia enggak mungkin dibayar. Karena begitu telusuri orang yang enggak ada. Alamatnya tidak jelas. Kemudian pembayaran juga enggak pernah ada. Setahun sudah lewat. Enggak pernah ada pembayaran. Yaudah, enggak mungkin ada yang dibayar. Itu berarti itu dicuri. Yang melakukan pencurian siapa? Pertanyaannya, kenapa itu diloloskan? Pada saat ordernya diterima, kemudian barang itu dikirim. Kemudian barang itu dikirim tagihannya. Kenapa itu diloloskan? Nah, itu salahnya di situ. Pengendalian internalnya lemah dalam hal pengecekan, penjualan dalam hal identitas si customer. Makanya pengendalian internal yang baik itu harus punya, pertama, daftar pelanggan dia. Error in maintaining customer account. Nomor 9 berarti. Selain tadi, selain tidak legitimate, ini ada juga kaitan dengan gagal atau kesalahan dalam memelihara customer account. Atau bisa juga ini bagian dari Datanya juga diubah. Jadi, untuk kasus ini, ini jawabannya adalah karena tidak mungkin orang luar bisa melakukan otorisasi atau persetujuan transaksi, maka ini dilakukan oleh orang dalam. Kelemahan pada sistem pengendalian perusahaan, dia tidak punya customer account yang valid. Yang maksudnya, tiap pelanggan yang dilayani harus ada ordernya, dan order itu harus dicek dulu ke daftar pelanggan yang boleh dijual. Ini khusus untuk penjualan kredit, ya. Kalau untuk penjualan tunai, siapa aja boleh kita layani, karena dia akan bayar tunai. Tapi khusus untuk kalau kita menjual secara kredit, itu harus ada hati-hati pengendalian internalnya. Pertama, itu orang harus kita cek dulu kelayakannya diberi kredit. Kelayakannya pertama harus punya track record yang baik, alamatnya ketahuan, orangnya memang benar-benar ada, alamatnya ada, transaksinya benar-benar sudah ada historinya. Sepertinya orang ini tidak pernah punya histori. Kemungkinannya orang bagian penjualan yang mencuranginya. Dia terima order, entah orang bagian penjualan, entah bagian billing. Pokoknya orang yang mengurusi order entry. Itu yang mencuranginya. Dia terima order, dia proses. Persetujuan kreditnya juga diizinkan. Padahal orang itu tidak jelas. Jadi ada kaitan juga dengan persetujuan kreditnya. Ini banyak salahnya sebenarnya. Yang saya ceritakan ini banyak salahnya. Sudah ordernya salah. Kemudian di sisi kreditnya juga tidak pernah. Kayaknya sebenarnya tidak ada persetujuan kreditnya. Or kredit customer. Jadi sudah alamat itu tidak akan tertagih. Karena tidak ada catatannya orang ini. Kenapa ini bisa lolos? Mungkin ada seseorang yang menyetujuinya langsung di proses persetujuan kreditnya, proses pengiriman barangnya, kemudian peragihannya. Jadi ada lemah di situ. Tidak punya customer account yang valid. Kemudian persetujuan kredit dilakukan tanpa mengecek customer-nya. Kemudian terakhir juga di bagian billing dalam memelihara catatan titang tidak pernah dicek akurasinya. Karena ternyata dia sudah lewat jadu tempoh 12 bulan. Itu tidak masuk ke lompok situ. Jadi sudah kalau kita mau pelusuri, ini tiga pihak terkait. Bagian order yang menjaga catatan atau rekening pelanggan. Bagian kredit dan bagian AR. Conversive people di bagian billing. Yang tidak mencatat itu dengan baik. Itu kira-kira jawabannya. Jadi yang kalian pelajari di siklus pendapatan itu bisa membantu dalam memahami kenapa ini terjadi. Sekali lagi, jawabannya adalah ini orang dalam yang melakukan dengan memanfaatkan adanya kelemahan dalam sistem pengedalian internalnya. Pengedalian internal di sisi order entry dan di billing-nya. Kalau pengiriman, kalau sudah terima perintah untuk mengirim, ya tinggal kirim saja. Sekarang jadi masalah yang menyuruh mengirim tadi itu sudah benar apa enggak. Nampil dalam kasus ini sepertinya yang menyuruh tadi yang salah. Bukan salah bagian pengiriman kalau di sini. Sudah jelas ya untuk bagian ini. Bisa dipahami. Itu jawabannya. Saya tidak memberikan jawaban tertulis di sini. Kalian catat sendiri saja. Hati-hati soal seperti ini akan keluar di ujian. Catat saja. Oke, ya itu. Yang pertama yang berkaitan dengan kasus yang berkaitan dengan customer account. Walaupun kita kemarin pada saat kasus itu dibahas, itu belum masuk ke sisi klus pendapatan, tapi paling tidak kalian sudah berpikir di tahap itu. Bahwa pengamanan aplikasi dan pengamanan informasi itu harus dijaga. Tidak boleh sembarangan. Dalam kasus seperti ini terjadi sembarangan. Tidak mengacu ke database. Sepertinya caranya manual. Kalau kita pakai aplikasi, tidak mungkin disetujui kalau orang itu tidak ada di disk. Sama seperti kalian memasukkan informasi, ditolak. Karena yang bersangkutan namanya tidak ada. Itu bisa terjadi kalau kita punya sistem aplikasi yang baik. Jadi yang kita bisa lakukan untuk kasus tadi, pertama kita menggunakan sistem aplikasi yang bisa mencegah otorisasi persetujuan penjualan kepada customer yang tidak ada di daftar pelanggan. Kemudian persetujuan kredit juga tidak bisa disetujui kalau itu sudah tidak bisa terpenuhi. Sudah pasti itu ya. Jadi ada semacam itu. Kemudian daftar atau list pelanggan itu harus dijaga dengan baik dan harus diupdate tiap saat. Ada saja kan mereka yang nakal, yang ngempelang-ngempelang, sudah dikeluarkan saja dari daftar, ini tidak akan dikasih kredit lagi. Atau dikasih dengan syarat tertentu. Jadi harus diupdate datanya itu. Jadi akan jadi acuan. Jadi kalau kita pakai pengendalian aplikasi, itu tidak mungkin terjadi. Kemudian persetujuan kredit juga harus ada. Persetujuan kredit ini baik secara manual, sifatnya otorisasi umum. Otorisasi umum kalau ada di daftar, historinya bagus, tidak melebihi kredit limitnya, maka otomatis langsung disetujui. Tapi kalau ternyata punya masalah, harus ada persetujuan khusus dari orang yang berwenang di situ. Ini harus ada di tegakkan di situ. Kemudian ketiga, untuk mengatasi masalah yang di masalah ketiga adalah masalah pitang, pitang pelanggan tadi. Bagian AR itu harus mengupdate. Kalau orang bayar, maka kurangilah saldonya. Kalau tidak membayar, lihat waktunya. Kalau sudah lewat tiga, enam bulan, harus dikalsifikasikan dengan betul. Karena itu akan jadi proses penagihan. Sepertinya di pusat ini, proses penagihan, atau collecting, collecting itu mengingatkan pelanggan supaya suruh bayar, itu kurang berjalan dengan baik. Buktinya yang lewat satu tahun pun dibiarkan saja sama dia. Jadi harus dibuat cara yang betul, pengendalian yang betul di bagian piutang. Data harus terus-terus diupdate, kemudian data harus benar-benar dikalsifikasikan berdasarkan jatuh temponya, kemudian ada upaya penagihan ke pelanggannya. Sehingga tidak ada saldo yang jatuh tempoh. Lewat dari waktunya. Itu untuk jawaban yang itu. Oke, kita bahas lagi kasus kedua berkaitan dengan siklus pendapatan. Ini yang BTS. BTS itu ya, BTS. Ini BTS yang sikapannya lainnya. Bukan BTS yang itu ya. BTS. Nah ini ya. Ini berkaitan dengan waktu kita sesudah belajar siklus pendapatan dan penerimaan khas. Masih di siklus yang sama sebelumnya kasus tadi. Jadi dalam kasus ini Anda anggaplah sebagai seorang auditor. PT-BTS distribusi cabang Banjarmasyid. Cabang ini memiliki penjualan tahunan yang lumayan substansial, diperoleh dari pelanggan lokal. Sebagai bagian dari audit Anda, Anda menemukan bahwa prosedur untuk menangani penerimaan khas. Nah, sekarang penerimaan ya. Kalau tadi diproses pada tahap awal terima order, ternyata ordernya piktif. Ini kasusnya sesudah kita menerima order dan ini sudah kita kirim bagian dan sekarang harus kita kolek penerimaan atau pembayaran khas dari pelanggan ini. Nah, penerimaan khas tunai atas penjualan over the counter dan penjualan cash on delivery atau COD diterima dari pelanggan atau delivery service oleh kasir. Jadi dalam kasus dia menerima penerimaan khas. Saat menerima uang tunai, kasir mencap tiket penjualan lunas. Jadi ada cap lunas, kalau sudah bayar. Dan mengarsipkan salinannya untuk referensi di masa mendata. Diarsip ya, diarsip. Satu-satunya catatan penjualan COD adalah salinan tiket penjualan. Ini ada dua kan tadi, over the counter itu yang jual lewat petugas. sedangkan COD itu diantarkan oleh kurir ke pelanggannya. Kalau COD cuma ada satu salinannya tadi. Yang diberikan kepada kasir untuk disimpan sampai uang tunai diterima dari layanan pengiriman. Jadi kalau itu barang dikirim, salah satu tiketnya itu diserahkan ke kasir. untuk disimpan sampai dia diterima dari kurirnya. Pembayaran cek, ini kalau dia bentuknya pembayaran lewat cek. Ini tadi tunai. Ini yang cek. Yang cek ini dibayar, tidak tunai, tapi harus kita cairkan dulu di bank. Itu dikirim lewat pos atau orang yang pelanggannya menyerahkan langsung. Itu dibuka amplopnya oleh sekretaris manajer kredit. Dan bukti pembayarannya diberikan kepada manajer kredit untuk diperiksa. Manajer kredit kemudian menempatkan bukti pembayarannya itu di nampan di meja kasir. Kenapa manajer kreditnya sekretaris yang ngurus? Padahal ini pembayarannya kan? Kalau saya bagian kredit, nggak ngurus ini. Kenapa seperti itu di sini ditangani oleh manajer kreditnya? Kemudian pada batas waktu setoran harian, kasir menyerahkan cek dan uang tunai yang diterimanya ke asisten manajer kredit yang menyiapkan daftar pembayaran. Disiapkan ya. Jadi semua uang yang diterima, baik uang tunai maupun cek, dia yang tangani. Sekali lagi bukan orang kasir yang mengurus, tapi adalah asisten manajer kredit. Kemudian dibuatkan daftarnya, kemudian dia setor ke bank. Asisten manajer kredit juga memposting pembayaran pelanggan ke buku besar. Dia juga yang melakukan entry pencatatan ke buku besar piutang dan memverifikasi diskon tunai yang diicinkan. Anda juga memastikan bahwa manajer kredit memperoleh persetujuan dari kantor eksekutif di pusat yang berlokasi di Surabaya untuk menghapus piutang tata tagi dan bahwa dia telah menyimpan pada akhir tahun fiskal beberapa pembayaran yang terima dari berbagai hari selama bulan terakhir. Jadi kalau itu belum setor, yang megang uang itu, itu adalah manajer kredit. Dan dia tidak bisa menghapus sendirian, tapi harus ada izin dari kantor pusatnya, katanya. Berdasarkan informasi yang ada ini, Anda menjawab, sebutkan ancamannya apa, risiko apa yang terjadi. Kalau yang praktik ini terus-menerus dijalankan seperti ini. Kemudian kalau Anda menganggap ini tidak betul, apa yang kira-kira Anda rekomendasikan buat memperbaikinya. Siapa yang bisa bantu jawab untuk yang kasus ini? Tadi si Alvita sudah, Enggie sudah, Irsip sudah, siapa lagi yang bisa bantu jawab? Sudah mengerjakankan ini ya. Apakah yang dilakukan di PT-BTS ini sudah betul? Atau ada yang salah di sini? Apakah kita bisa berkesimpulan bahwa pengendalian internalnya khusus untuk penerima angkas sudah betul? Itu pertanyaannya. Belakang ada yang bisa bantu jawab? Kalau nggak ada yang jawab, saya tujuh. Ayo, siapa? Mutiara, Salsabila, ada nggak orangnya? Iya, Pak. Menurut kamu ini salah nggak ini yang dilakukan oleh PT-BTS ini? Merujuk pada siklus pendapatan yang ada. Kan itu ada empat siklus, Pak. Yang pertama itu penerimaan pesanan penjualan. Menurut saya, salah satu ancaman yang berpotensi di bagian ini yaitu kehilangan data pesanan pelanggan, Pak. Kemudian di bagian pesanan dipenuhi, dikirim atau di bagian shipping itu ada penjualan COD berpotensi menimbulkan kesalahan dalam mengirim barang, salah alamat, dan keterlambatan dalam mengirimkan barang. Kemudian di bagian billing besar kemungkinan ada kekeliruan dalam membuat tagihan. Kemudian di bagian pelanggan menerima pesanan dan melunasi tagihan kemungkinan besar ancaman yang dihadapi yaitu dalam terjadinya ancaman pencurian penggelapan khas, Pak. Oleh siapa? Bisa jadi di bagian dalam perusahaan atau di luar perusahaan, Pak. Di luar siapa, Pak? Maling gitu? Bukan, Pak. Maksudnya kan ada ada bagian COD, Pak. Oh. Itu, Pak. Orang yang beli di COD gitu ya? Iya, Pak. Atau petugas delivery-nya? Iya, Pak. Kalau di pembayarannya ada masalah nggak menurut kamu? Di pembayaran... Yang terima cek tadi itu. Ada... Sebentar, Pak. Ada di bagian billing itu kemudian juga ada potensi tidak membuat tagihan, Pak. Terlebih itu dilakukan secara manual. Ini kebetulan tidak berkaitan dengan billing ya. Karena ini sudah masuk ke selanjutnya. Penerimaan kas sudah billing semua ini. Ini sepertinya tidak lagi disinggung masalah billing di sini. Tapi begitu billing sudah dikirim, ini yang jadi masalah itu yang di langkah paling terakhir. Di nomor 4 itu. Iya, Pak. Oke. Kamu pendapatnya ada orang dalam ada orang luar yang bisa melakukan ini? Iya, Pak. Oke. Itu jawaban dari Mutiara. Makasih, Mutiara. Jadi, Mutiara menyasar ke kasus kalau berkaitan dengan COD tadi ya. Dan katanya orang dalam dan orang luar melakukannya. Yang patuh kita curgai kalau terjadi apa-apa siapa di sini? Ini akan ada disebut di sini kasir, kemudian orang delivery service, kemudian ada sekretaris manager kredit, ada manager kredit, dan ada asisten manager kredit. Itu yang disinggung orang-orangnya di sini. Nah, kira-kira siapa yang dari mereka ini yang potensi berbahaya atau mengancam pengadilan yang tenal berjalan tidak betul. Oke. Sekarang saya minta Meli. Ada Meli? Meli Agustina? Meli? Meli guring, kah? Pak. Iya, Pak. Kalau menurut pendapat kamu, Meli, ada tiga orang kan, sekretaris manager kredit, asisten manager kredit, manager kredit, yang kamu paling curigai orang ini akan bisa melakukan sesuatu yang buruk siapa? Menurut saya asisten manager kredit. Kenapa? Karena itu berpotensi untuk bentar, Pak. melakukan kesalahan, melakukan kecurangan aset seperti kayak asisten manager kredit ini tugasnya memposting, katanya. Kalau dia kan tadi itu membuat daftar, kemudian setor ke bank. Tapi dia juga melakukan posting itu di buku besar piutang dan kata lain, dia jadi petugas pencatat juga. Menurut kamu itu, Kak, yang jadi masalah? Iya, Pak. Itu, Pak. Karena dia berpotensi untuk melakukan kesalahan dalam pencatatan piutang atau memasukkan piutangnya, Pak. Pencatatan piutang asetnya, Pak. Ada dua macam, ada yang kesalahan. Kesalahan itu nggak sengaja. Ada yang kecurangan yang sifatnya sengaja. Menurut kamu yang mana dia bisa melakukan ini? Kecurangan yang dilakukan sengaja, Pak? Sengaja. Iya. Kalau nggak sengaja bisa juga terjadi. Karena menurut saya ini dilakukan sengaja, Pak. Nggak mungkin untuk tidak sengaja. Karena ini kan berpotensi secara langsung mengubah kredit piutangnya, Pak. Iya. Itu kan yang harus dihindari ada perangkapan tugas. Kata kuncinya di situ kan ya. Dia merangkap. Tiga ini nggak boleh dirangkap satu orang. Dia memegang uang. Dalam hal ini dia tadi membuat daftar, kemudian dia menyator ke bank. Kemudian dia juga yang mencatat ke buku akutansinya. Kalau dia juga melakukan persetujuan atau otorisasi tiga-tiganya dirangkap. Dua saja dirangkap sudah berbahaya. Apalagi tiga-tiganya. Dalam kasus asisten penjaga kredit dia mempunyai kedua hal itu. Dia memegang uang, membuat catatan, dia juga setor, dia juga yang catat. Itu perangkapan tugas. Tidak boleh seperti itu. Terima kasih Meli tadi jawab. Kalau si asisten manajer kredit ini merangkap perangkapan tugas seperti tadi, apa saja menurut kalian yang bisa dilakukan oleh dia? Kalau dia dengan sengaja mau mewampatkan tugas dia yang kebetulan merangkap. Apa yang kemungkinan terjadi? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau itu dirangkap si asisten manajer kredit akan bisa apa? hobi, Pak? Ada hobi, Pak? Iya, Pak. Itu kemungkinannya apa, hobi, Pak? Kalau dia merangkap seperti dia mencatat, dia menyetor, dia bisa jadi apa untuk kamu? Tunggu, Pak. dalam sistem pengendalian tenaga itu harus dihindari merangkap tugas. Orangnya harus dipisahkan dalam rangka untuk mencegah tugas yang berbeda-beda tadi dilakukan sehingga tidak ada kontrol satu dengan lainnya. Orang yang mencatat dengan yang megang itu harus dipisah karena supaya tidak ada kemungkinan penyalahgunaan nantinya di situ. Karena orangnya dipegang oleh orang terpisah. Nah, pertanyaan saya kalau ini dilakukan oleh bersama berlangkap apa kemungkinan yang terjadi dalam kasus asisten manajer kredit ini. Pak Gipah, gimana jawabannya? Apa yang kemungkinan terjadi? Anggaplah kamu jadi asisten asisten manajer kredit apa yang kamu lakukan kalau kamu punya niat? Niat tidak betul? Apa? Jadi tugasnya itu seperti tidak terjalankan dengan baik gitu, Pak. Apa itu? Ini kan tadi si siapa Meli bilang ini sengaja dia bisa memanfaatkan ini. Alpun gak jelas tadi Meli mengatakan tapi sengajanya itu apa yang kalau dia berniat tidak betul di sini. Apa ya? Yanti, Yanti Carolina ada? Ada, Pak. Menurut kamu apa yang mungkin terjadi? Kalau dia merangkap. terjadinya kecurangan terjadi kecurangan, Pak, dalam penyalahgunaan akun pelanggan. Gimana itu maksudnya? Misalnya dia kan tahu akun pelanggan itu jadi dia menggunakan akun pelanggan itu untuk membeli atau mengorder barang tapi menggunakan akun pelanggan tersebut. Gak ada asus order ya? Ini sudah kita terima pembayarannya. Dia menyetorkan itu ke bank. Selesai pulang dari bank dia mencatat di dalam buku mengurangkan di tangannya jadi gak ada urusan sama order. Ini kebetulan kasusnya tidak ada urusan sama order. Khusus mengenai itu. Kemungkinannya apa? Kalau kamu punya uang ibaratnya kamu diserai tugas memegang uang kamu juga mencatat kemungkinannya apa? mungkin dalam penggelapan uang Kak misalnya kamu bawa uang itu gitu iya terus gak kamu catat bisa jadi kan? Saya bukan uang dulu ya bisa jadi kebanyakan gitu kalau banyak kepikiran kayak gitu nah itu kemungkinannya ya oke terima kasih Yanti ya Pak ya jadi kemungkinannya itu ya kalau orang tersebut memegang uang ya dia kan terima uang nih dari si kasir untuk penjualan yang over the counter penjualan yang orang bayar tunai kemudian bayar COD udah diserahkan semua kemudian orang bayar COD juga diserahkan ke dia terus dia bikin setoran datar setoran ini 100 juta ini 50 juta ini 50 juta 200 terus dia setor di bank jumlah segitu pulang dari bank dia catat 200 juta dikurangkan ke pelanggan A, B, C, D, dan dia melakukan hal yang sama harusnya ini harus terus pisah tapi dia melakukan hal sama kalau hal sama dilengkap akibatnya apa? kalau si asisten penjualan yang punya niat jahat dari uang tadi itu nggak disetorin tapi dimasukin dalam kantong dia juga nggak catat itu yang dia catat hanya yang disetorkan di bank tadi 200 juta kan 100 juta disetor ke bank 100 juta mengurangi saldo pelanggan 100 juta dia kantongin dan kata lain pembayaran dari pelanggan itu tidak mengurangi saldo piutang dia tapi dimasuk ke kantong dia nah bahaya kan seperti itu itu yang saya mau tanya tadi jadi kelemahannya kalau si asisten merjanika jujur ah habis lebih perusahaan itu karena dia juga memegang catatannya kalau ini dipegang oleh orang lain kalau dia cuman catat 100 juta terus ada catatan juga di listnya 200 juta si kasir akan nanya loh kamu kalau setor 100 aja setornya mana? oh belum belum saya setor mana belum setor mana buktinya minimal si bagian akutasi akan menelusuri dimana ini yang sisanya ini sebaiknya dia nggak merangkap dia berbahaya ini merangkap lagian ada satu lagi hal yang aneh disini tadi saya sudah sebutkan juga ada yang bisa sebutkan? kenapa si asisten banjir kehidup pegang peran ini? ada yang salah nggak disini selain dia merangkap? Natalia ada Natalia 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 nggak ada di Zoom Pak kalau namanya ada Natalia mana lo? kalau nggak ada Muslimah Muslimah ada ada Pak menurut kamu selain perangkapan tugas tadi ada lagi hal lain yang salah disini? ada lagi? kan satu hal sudah kita identifikasi ada perangkapan tugas yang seharusnya tidak boleh ada karena itu berbahaya ada lagi hal lain yang juga ada salah disini apa? Muslimah nggak tahu si ini Aminah Aminah ada Aminah dengar saya iya Pak menurut kamu apa yang salah lagi selain yang perangkapan tugas? menurut saya bukti transaksi yang ada pada saat COD rasanya saat COD itu cuma ada satu bukti transaksi yaitu saat bukti penerimaan pemesanan apabila bukti transaksi itu hilang maka tidak ada lagi bukti yang bisa digunakan oleh akuntannya Pak menurut saya seperti itu akibatnya apa kalau seperti itu? akibatnya kalau misalnya bukti transaksinya hilang maka transaksinya itu bisa dimanipulasi dan dianggap hilang kayak gitu kalau misalnya nanti bukti transaksinya hilang maka akan terjadi ketidakbalasan antara barang yang ada di dalam gudang dan barang yang di entry atau yang dijual kayak gitu yang COD kan cuma satu ya cuma satu lembar gitu ya maksud kamu ya ini satu lembar ini hilang hilang aja semua gitu ya hilang semuanya datanya Pak sedangkan barang sudah dikirimkan barang sudah dikirimkan gitu ini kebetulan satu catatan COD adalah salinan tiket yang diserahkan ke kasir untuk disimpan sampai uang gunai diterima dari cuma satu lembar ya tinggi Pak cuma ada satu lembar doang itu tuh sangat tidak efisien lebih baiknya ada dua atau tiga yang bisa disimpan dari kasir dan satunya disimpan oleh keuangan seperti itu ini kan kalau COD ini ini begini ceritanya jadi kalau ada pemasanan dikirimkan ke sana kemudian karena COD sifatnya nanti uangnya diterima oleh si delivery tadi si kurir tadi terus uangnya diserahkan ke kasir yang COD itu tiket penjualannya itu diberikan untuk disimpan jadi gini pada saat si kasir berangkat sebenarnya ada dua Aminah jadi pada saat dia berangkat ada cuman yang satunya lagi itu diserahkan ke kasir ini terus menerus disimpan sampai uangnya datang dari si petugas tadi nah kalau si petugas tadi tidak menyerahkan uangnya kasir tetap tahu karena dia punya salinannya ini kok belum ada pembayarannya yang ini mana duitnya ini sudah kamu kirim dengan kata lain dia punya lembar penjualan tadi tiket penjualan tadi itu harusnya uangnya dia terima sebenarnya bukan satu di satu-satunya maksudnya satu-satunya catatan itu ya itu pias lembar itu aja selama si kasir bisa mengontrol salinan tiket yang belum diuangkan dia bisa terus-terus mengontrol eh mana nih yang ini kok belum ada duitnya belum belum dikirim nah sebenarnya kontrolnya itu si kasir bisa mengecek penerimaan uangnya cuman apa namanya nusik atau gak terlalu jadi masalah disitu Aminah karena si kasir bisa menagih mana yang yang jadi masalah adalah kalau ternyata si petugas tadi gak menyerahkan juga uang itu dengan katanya dibawa kabur itu yang risiko paling ini kalau ternyata dia gak menyetar uangnya si orang tadi gak menyetar uangnya si OD tadi si petugas pengirim tadi itu yang salah satu hal yang harus kita waspadai atau jadi ancaman kalau uang itu ternyata gak diserahkan balik berarti intinya itu berarti ada dua yang dari pengirim sama yang dari keuangan berarti untuk uangnya itu dia untuk mendata kalau misalnya sudah dibayar atau gak nyelopah itu dilihat dari tiket yang belum ada belum diuangkan gitu loh ya kan itu jadi dia bisa ngecek dari situ yang jadi masalah bukan disitunya sekarang yang jadi masalah kalau si petugas itu gak menyerahkan uangnya banyak kasus banyak kalau kalian punya teman-teman atau yang kerja jadi kanpaser itu bukan COD kebetulan ada penjualan kredit ada yang COD sifatnya ada kan yang uangnya tidak kembali ke perusahaan malah dibawa lari sama dia kayak gitu ini kayaknya kasus seperti itu kalau ternyata si petugas itu gak menyerahkan uangnya dan juga itu bukan tugas kasir juga buat mengecek satu-satu ya salahnya disitu harusnya ada ya benar karena kamu harus dibuat juga semacam apa ya semacam salinan lagi sebagai kontrol ya betul juga sih harus ada salinan lagi sebagai kontrol yang memastikan bahwa si petugas tadi tidak membawa lari uang itu ya jadi ada orang lain selain kasir yang bertugas mengontrol entah itu atasannya kah bagian penjualan yang mengontrol penerimaan kas itu diserahkan ke kasir ya memang itu ada salah ya cuma satu saja harusnya adalah beberapa lembar yang orang terutama atasannya yang terlibat mengawasi disitu oke itu bisa dicatat ya tidak ada kontrol terhadap cash on delivery terutama dalam pembayarannya hanya cuma satu lembar jadi itu pun bukan tugas kasir menagih kasir itu tugasnya hanya menerima uang kas menyimpannya dan mengecek apakah jumlah itu aman atau tidak tugas menagih dan mengecek itu bukan tugas dia agak kacau balot pemberian tugas di perusahaan ini kasir bukan tugasnya atau gitu kalau kasir cuek saja memang bukan tugas dia untuk memastikan apakah si petugas tadi sudah menyerahkan uangnya itu tidak itu satu hal ada satu hal lagi yang belum terjawab yang agak aneh terima kasih Aminah yang lain sekarang jawab ada satu hal lagi yang masih aneh ada dua sih satu lagi ada agung putra ada agung saya bantu jawab ada hal aneh satu lagi berkaitan dengan jabatan siapa megang apa di sini yang agak keliru ada 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 hal aneh lagi di sini atau siapa yang bisa jawab ada hal aneh lagi Risma Risma ada ada adik Pak ada ada hal yang salah selain tadi ini susunannya berarti habis hadir Pak apa jawaban kamu selesai selesai nanti ada apa yang salah kira-kira yang lain Lanta Lanta April adakah hal lain yang masih salah di perusahaan ini mana Andreas Kardi ada Tidak 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 yang belum kita bahas belum kita sebut saya saya memikir masih ada dua hal lagi yang masih belum disebutkan di sini Ulun coba jawab Pak ya siapa karya Pak menurut Ulun di sini yang agak yang tidak biasa itu ada satu itu ada tidak adanya karyawan di bidang keuangan Pak karena dia itu memakai manajer kredit sedangkan manajer kredit itu adalah bagian dari manajemen kredit bukan dari manajemen keuangan harusnya seperti yang dikatakan Aminah sebelumnya harusnya PT BTS itu dia hanya menyiapkan satu salinan tiket penjualan dan langsung mengaksifkannya seharusnya yang menurut Marom itu yang bagus pada tahun 2000 salah satu cara prosedur penerimaan kas yang baik itu adalah adanya cek atau giro dan bukti bank masuk lembar kedua dan lembar ketiga serta faktor penjualan yang disampaikan ke bidang keuangan sedangkan yang saya lihat di PT BTS dia tidak memiliki karyawan di bidang keuangan ini setelah itu menurut saya yang kedua itu adalah dia kasir dia itu terlalu banyak pekerjaan yaitu dia melakukan menyimpan uang menerima uang dan mencatat penerimaan uang jadi adanya risiko crowd seperti korupsi itu juga cukup besar harusnya yang baik itu dia tidak jangan dicampur antara yang menyimpan antara yang menerima dan mencatat penerimaan keuangannya itu sih pak ya betul Arya anehnya disini kan kenapa orang bagian kredit dari sekretaris manajer kredit manajer kredit kemudian asisten yang ngurusi penerimaan uang tidak boleh mereka ya betul mereka sesuai dengan namanya ngurusi kredit pada saat menyetujui apakah pelanggan diberikan penjualan secara kredit itu tugas mereka bukan tugasnya menerima pembayaran dari pelanggan betul yang tugas menerima ini petugas bagian keuangan entah kenapa disini petugas bagian keuangannya tidak ada yang ada cuma kasir satu orang itu pun kebanyakan tugasnya kata Arya tadi betul jadi tugas-tugas ini tidak boleh dipegang oleh orang selain uangan dari menerima pembayaran itu pembayaran cek segala macam itu juga tidak boleh diterima bagian kredit tidak boleh juga diperiksa oleh bagian kredit karena itu salah digunakan yang saya bilang tadi dia merangkap tadi yang saya bilang dia menyetujui mencatat segaligus menyetor itu berbahaya dia bisa menilap uang itu kalau ternyata ini dirangkap oleh bagian kredit juga ini bahaya juga bisa saja dia manipulasi data kredit dia disesuaikan dengan berapa jumlah dibayar nah ini lebih bahaya lagi karena otorisasi persetujuan kredit dirangkap jadi tiga dia menyetujui pembayaran penerimaan dia menyetor dia juga menyetujui untuk bagian kreditnya bisa saja dia ngasih kredit ke pelanggan terus dia terima uangnya dia atur-atur nanti sehingga pelanggan yang tidak layak diberikan juga kemudian untuk menutupi itu dia memakai mungkin pelanggan pembayaran dari pelanggan lain untuk menutupi yang salah tadi bisa jadi seperti itu jadi tiga ini dirangkap sekaligus otorisasi bagian kredit penerimaan kas pencatatan kas tiga hal ini dirangkap sekaligus berbahaya sekali dalam kasus ini dia bisa mengatur segalanya karena di bawah kebenang dia jadi ini berbahaya ini perangkapan tugasnya bahkan tiga tidak boleh ada dia menangani uang karena dia tugas dia di bagian sana di bagian persediaan kredit di sini itu hal yang berikut yang lupa disebutkan ya betul ada itu masalahnya kemudian ini di paragraf terakhir ya paragraf terakhir anda juga memastikan bahwa manajer kredit nah ini juga sama ya manajer kredit sekali lagi tidak boleh pegang pembayaran yang diterima selama sebulan terakhir juga sama seperti ini dia menyimpan uang yang belum disetor kalau tadi kan disetor semua oleh asisten kreditnya kalau yang belum disetor dipegang oleh atasannya si manajer kredit terutama yang diterima pada hari-hari sebelum ini akibatnya serius kenapa? karena mungkin saja ini tidak dicatat yang dia simpan ini sehingga menyebabkan pisah batas ya cut off itu jadi salah harusnya penerimaan itu harus mengurangi hutang di akhir periode cuma karena disimpan saja ya itu tidak dicatat dan sebagainya sehingga akan salah nanti posisi pada akhir periode misalnya piutang ada 100 juta belum dicatat berarti kelebihan piutang itu pada akhir bulan apalagi itu misalnya pada akhir periode 31 Desember akan salah jadi lapang keuangan kalau begitu sekali itu salah juga berkaitan dengan tadi karena di merangkap juga menyimpan pembayaran yang terima pada berbagai hari sebelum bulan berakhir itu ya kemudian disebutkan juga manajer kredit memperoleh persetujuan dari kantor pusat untuk menghapus piutang tak tertagi ya betul ini harus meminta persetujuan ini tidak salah dengan ini ya harus meminta persetujuan dari kantor pusat dia gak boleh hapus-hapus begitu saja kalau untuk kasus piutang tak tertagi tapi ini keliru ya kan bukan manajer kredit yang melakukan ini menghapus piutang yang menghapus piutang itu itu bagian piutang ya manajer kredit gak ada urusan dengan penghapusan piutang itu gawat kalau dia merangkap itu ya persetujuannya betul cuman yang diminta disetujui itu bukan tugas dia nah itu hal yang terakhir juga ya bukan tugas dia itu tugas bagian piling atau bagian piutang yang akan menghapusnya bukan bagian kredit kalau dirangkap kedua itu bahaya dia yang mengabulkan kredit itu dia juga menghapus bahaya itu harus orang lain yang menghapuskan jadi itu hal terakhir yang saya mau sebutkan salahnya disitu saya ulangin lagi kesalahannya disini adalah pertama adanya perangkapan tugas oleh orang yang menerima menyetor dan mencatat yang memegang uang dan mencatat kedua ada kekurang tempatan dalam penanganan mengenai penerimaan kas COD yang dibahas Aminah tadi dan ini ada kaitan dengan tidak adanya petugas khusus untuk mengawasi itu ketiga orang yang tidak seharusnya berada disitu memegang itu orang bagian kredit mengangani bagian keuangan kemudian persetujuan untuk penghapusan juga ditangani oleh bagian kredit bukan tugas dia ada empat ada empat kesalahan disini terus pertanyaan yang B apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki jelas empat-empatnya harus kita atasi untuk hal yang pertama jelas tidak boleh dilengkap ada orang khusus yang memegang uang itu yang menyetornya ada orang khusus yang mencatatnya orang akutansi orang bagian kredit kembalikan ke kita nyesana tugas awalnya sebarang bagian kredit jangan menangani teratasi itu kan tidak boleh pegang-pegang urusan orang lain dia juga tidak boleh ikut campur dalam urusan penghapusan piutang dengan cara itu akan ada pengendalian yang baik ini kacau balau di kasus BTS ini karena bukan tugasnya dia yang menangani bukan tugasnya dia yang menangani merangkap lagi nah ini kacau balau jadi oke itu ya bisa dipahami ya untuk yang tugas BTS bisa Pak bisa Pak saya tidak tulis kalian catat tadi sendiri ya ya itu ya untuk tugas nomor 2 tugas nomor 3 kemarin terakhir sekali yang saya kirim pakai WA itu adalah berkaitan dengan siklus pengeluara siklus pengeluara ini masih dalam bahasa Inggris tidak apa-apa kalian bisa pahami cuma saya ceritakan gini atau ada pertanyaan dulu sebelum saya bahas nggak ada ya oke kita langsung aja ke sini ya kasus ketiga ini kasus pengeluaran ya kalau tadi pendapatan ini pengeluaran ini sama juga anggaplah Anda bekerja sebagai auditor ya auditor menemukan bahwa pada perusahaan ini Marigold ini itu membeli office equipment peralatan kantor 12 juta dalam sistem yang sifatnya special order barang-barang yang dibeli berkisal dari antara 2 ribu sampai 25 ribu ya jadi kalau beli lebih dari 12 juta itu harus ada special order maaf ya jadi ada kalau kita mau beli ya itu kan ada range-nya untuk pembelian segini harus dimintakan siapa yang menyetujui untuk pembelian seini siapa yang menyetujui untuk pembelian yang sifatnya kecil saja boleh disetujui oleh level bawah biasanya berurut beriringan dengan semakin tinggi jabatannya semakin besar pengeluaran harus semakin tinggi jabatannya yang menyetujui nah dalam kasus ini berkisar dari 2 ribu sampai 25 ribu itu di bawah otorisasi kepala departemennya dan setiap pembelian itu harus di bawah budget dari masing-masing manager departemen budget atau budget ini membatasi jenis dan dolar yang dikeluarkan untuk peralatan kantor masing-masing departemen dan kepalanya boleh meminta di awal tahun dengan persetujuan oleh direksi nah kalau kita melakukan special order terutama untuk pembelian alat-alat yang mahal-mahal itu ada prosesnya pertama permintaan pembelian purchase requisition dibuat oleh bagian manager departemennya dikirimkan ke departemen pembelian purchasing department harus ada permintaan dulu nah di bagian pembelian purchasing agent itu ada 5 orang mereka memverifikasi surat permintaan pembelian tadi apakah ini bisa dijalankan atau tidak kemudian dia memilih vendornya siapa dari permintaan ini berdasarkan katalog online kemudian si buyer tadi mengontak supplier atau vendornya dan meminta kuotasi harga minta harganya berapa ada yang minta dibelikan misalnya AC AC di ruangan dia rusak minta kebelikan baru orang jual AC yang mana oh yang ini dari toko ini terus diminta ke tokonya berapa harganya sekarang dan kemudian kalau sudah dapat datanya kemudian bayar tadi petugas pembelian tadi membuat purchase order pembelian order pembelian dan mengirimkannya kepada supplier bayar tadi juga mengirimkan kopinya ke departemen yang meminta kemudian mengirimkan kopinya lagi ke manajer penerimaan barang kemudian mengirimkannya lagi kepada bagian utang bagus ini ya ada rinciannya dia kirimkan semua oke tidak masalah kalau kita dapat gambaran ini ya nah kalau barang itu diterima petugas penerima kemudian menelpon bayar untuk meninformasikan bahwa dia telah menerima telpon saja kemudian bayar kemudian memberi tanda untuk PO yang sudah diselesaikan dikirim dengan kata lain nah bagian penerimaan juga mencap ya begitu barang itu diterima purchase ordernya tanggalnya kapan ya kalau ada perbedaan dia catat dengan cara menuliskan pakai tinta merah ya kalau bedanya di mana kemudian bagian penerimaan meneruskan purchase order PO tadi yang sudah dicap tadi dan peralatannya ke departemen yang memesannya kemudian receiving clerk juga menelpon bayar di bagian purchasing bahwa dia sudah menerima jadi semua pakai telepon saja nah bagian utang bagian utang tadi kan sudah menerima salinannya kemudian kalau dia menerima faktur dari vendor dicocokkanlah dengan purchase order yang dia punya yang tadi yang salinan yang dia dapatkan dari bagian penjualan tadi kemudian kalau itu sudah diokikan kemudian dibuat journal entry yang mendebit departemen yang meminta tadi dan membuat lawannya kreditnya adalah utang atau usaha jadi lawannya adalah si departemen yang meminta uang yang meminta barang tadi kemudian invoice yang belum dibayar dicatat berdasarkan jatuh temponya disusun jatuh tempo beberapa hari masuk sini masuk sini masuk sini pada saat sudah jatuh tempo begitu jatuh tempo si petugas si petugas utang tadi membuat cek untuk pembayaran kemudian diserahkan ke manager keuangan atau tracer untuk tanda tangan invoice dan purchase order dilengkapi dengan PO yang tadi dilampirkan dengan invoice pembayaran kemudian manager keuangan atau tracer itu menerima tadi cek tadi dibuat oleh bagian utang dia cuma menerima saja kemudian dikelompokkan menjadi dua kelompok bagian yang di atas 10 ribu bagian yang di bawah 10 ribu untuk bagian di 10 ribu itu langsung ditangani pakai otomatis saja mesin sign kemudian yang di atas 10 ribu itu harus tanda tangan secara manual tanda tangan basah seperti itu Anda diminta membuat sembilan kelemahan yang ada sembilan banyak juga berdasarkan kelemahan contoh seperti yang tadi kalian datarkan sembilan itu kemudian rekomendasikan prosedur pengendaliannya seperti apa untuk mengatasi sembilan itu kemudian kalau kita menggunakan cara elektronik apa saja yang harus dimodifikasi nah itu ada sembilan katanya sembilan kelemahan di sini jadi dalam mata kuliah ini kebanyakan kita harus tahu kita harus tahu kita harus paham dulu yang baik itu seperti apa sudah saya terangkan di pertemuan kemarin kemudian dari situ kalian harus paham kalau ada satu-satu yang sesuatu yang tidak lengkap itu kita anggap itu kelemahan makanya yang betul itu harus paham paham betul kalian harus pahami prosedur sistem pengendalian yang betul itu harus dipahami kalau kalian tidak paham tidak bisa menemukan adanya kelemahan ini apa coba kelemahannya kelemahan pertama ada yang bisa batu jawab ada kelemahan pertama izin masuk Pak kalau menurut saya dari dengan kasus terkaut yang ini kelemahan yang ada setelah pembelian semangat 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 izin Pak izin izin menjawab Pak jadi kalau dari kait terkasus yang kasus tadi itu yang pertama itu pembeli tidak memverifikasi bahwa permintaannya ke kepala departemen itu termasuk dalam anggarannya terus menurut saya juga pembelinya itu harusnya itu tidak meriksa juga kinerja vendor-vendor dari tahun sebelumnya jadi berapa itu satu tadi si depan-teman yang meminta tidak diminta cek kedua vendor tidak pernah dicek kinerjanya dari tahun iya betul terus pemberitahuan apa pemberitahuan tertulis tentang penerimaan peralatan tadi itu yang tidak dikirim ke bagian penerimaan peralatan itu tidak dikirim ke bagian hutang usaha yang pemberitahuan tertulisnya Pak ya berapa itu tiga terus 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 tadi ada dengan apa kelemahannya itu akurasi matematisnya Pak dari setiap faktur vendor tidak terverifikasi oke ya berapa itu Pak ya tinggi delapan katanya tadi baru empat ya Pak terus selain itu juga tidak adanya prosedur yang ditetapkan untuk memastikan apakah perusahaan itu mendapatkan harga harga terbaik atau enggak oke lagi tuh lima tadi kan ada beberapa faktur nah jumlah fakturnya itu enggak dibandingkan dengan laporan jumlah yang diterima enam terus terus setuju tadi itu kayaknya cek deh urusan sudah di pembayaran ini yang voucher voucher itu Pak itu enggak 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 dikatakan enggak dikirim ke bendahara ya udah Pak oke kita satu-satu ya dari proses pembeliannya dulu tadi kan ya pertama bagian departemen itu meminta ya nah benar kata Lydia tadi ini meminta ini harus sesuai sama budget ya nah ini ya oke ini di bagian ini yang meminta cuma harus meminta enggak boleh sembarangan minta ya kan meminta itu harus ada budgetnya harus ada apa kan di di atas dikatakan bahwa budget itu menetapkan limit dan jumlah dolar yang dapat dia minta ya disetujui di awal tahun oleh direksi kan nah itu walaupun sudah ditetapkan di awal tahun tapi di sepanjang tahun harus ada harus ada dicek juga ya jangan-jangan kebanyakan dia beli nah itu enggak ada prosedurnya disini ya kan jadi dari tahap permintaan ya ini saya kasih tanda ini tidak ada pengecekan atau verifikasi apakah jumlah yang diminta itu sesuai sama anggaran atau budgetnya betul ya kemudian purchase requisition dikirim betul ya kemudian bagian ini memperifikasi ya memperifikasi apakah sesuai nah ini verifikasinya verifikasinya apakah ini memang berasal dari kepala department yang meminta ya cuman itu mereka verifikasinya ya mereka tidak memperifikasi apakah jumlahnya yang minta itu sesuai sama anggaran atau tidak enggak itu ya harusnya bagian purchasing harus memperifikasi yang permintaan itu apakah sesuai dengan budget satu ini saya kasih tanda insert satu satu saya tanda begini aja ya satu nah begitu bagian pembelian memproses dia memilih vendor dengan cara apa men-search secara online tadi dia bilang ini tidak betul harusnya dia punya katalog sendiri maksudnya katalog sendiri itu punya daftar kanan tetap yang dia percayai kalau beli ini kemana bukan cari sembarangan secara online online juga tidak bisa dijamin keakuratannya dia harus jamin sendiri jadi ini kelemahan kedua adalah dia tidak punya prosedur untuk verifikasi rekanan atau vendornya dan vendor ini seperti yang dia katakan tadi harus dievaluasi kalau dia jelek kinerjanya tidak akan kita pakai lagi itu harusnya di situ jadi jangan sembarangan membeli bahkan secara online sekalipun tanpa kita yakin bahwa vendor bisa memenuhi permintaan kita buyer kemudian mengontak supplier dan meminta harga meminta harganya ini juga tidak jelas kriterianya apa tidak ada juga proses pengendalian di sini tentang apakah mereka harus pakai bidding bidding itu lelang dia harus cari harga yang paling murah dengan kualitas paling bagus request ini tidak ada prosedur tersendiri untuk memilih customer itu dengan harga berapa kan kalau minimal kita ngontak beberapa vendor supaya kita bandingkan harganya prosedurnya sepertinya tidak ada di sini misalnya vendor A ngasih harga 100 vendor B ngasih harga 150 vendor C ngasih harga 175 100 yang kita pilih kalau kita anggap kualitasnya sama jadi bukan sembarang tidak ada juga pengecekan atau pembandingan harga yang kita terima dari vendor kemudian buyer memproses purchase order dia buat order kemudian kirim ke supplier betul dia mengirimkan kopinya ke departemen yang meminta bagian penerimaan dan kondisi paypal ini sudah betul saja dia mengirimkannya berikutnya sekarang bagian penerimaan bagian penerimaan ini dia tidak bikin apapun sebagai bukti penerimaan harusnya ada receiving report dia cuma lisan saja ini nomor empat berarti lisan saja mengetahuinya kalau dia menerima tidak bisa ngomong lisan lisan saja tidak ada buktinya baiknya sistem kita harus ada dokumentasi secara hitam di atas putih atau dalam bentuk elektronik apapun bentuknya yang menyatakan bahwa tugas dia dijalankan kalau menelpon telepon tidak bisa karena itu tidak bisa diverifikasi nantinya itu tidak dibuat receiving report disini dia cuma dikasih tahu secara telepon kemudian bagian pembelian kasih tanda ini sudah diterima penerimaan pun dibilang itu karena tidak ada form khusus tidak ada form khusus untuk penerimaan dia hanya mencap saja mencap saja purchase order yang ada tidak dibikin dokumen khusus harusnya dibikin dokumen khusus dokumen khusus ini namanya receiving report itu harus dia lampirkan untuk menggantikan komunikasi telepon tadi jadi ini sebenarnya hal yang terpisah lima dibikin receiving report dan receiving report harus diserahkan kopinya ke bagian purchasing untuk memberitahu bahwa barang sudah diterima dan juga di receiving report itu harus dicantumkan kalau ada perbedaan antara yang dipesan dan diterima bukan ditulis pakai tulisan tangan pakai tinta merah itu tidak bagus juga seperti itu bikinlah format yang betul itu yang memverifikasi dia sesuai apa enggak di situ dibikin secara formal jangan ditulis tangan pakai tinta merah seperti itu itu enggak enggak cocok enggak betul jadi semua harus dituangkan ke receiving report itu dan salinannya harus diberikan kepada pihak purchasing dan juga tadi menyerahkan itu justru ke bagian yang meminta bagian yang meminta bagian ini diserahkan ke bagian yang meminta sebaiknya purchase order ini dikembalikan ke bagian purchasing bukan ke bagian yang meminta bagian meminta ini hanya terima salinannya saja itu nomor enam 89 dia minta kita dapat satu-satunya jadi tidak perlu menerima aslinya karena ini tugas bagian pembelian bagian pembelian yang mencatatnya nah sekali lagi disini dia cuma menelpon saja ke bagian pembelian ini harusnya bukan ditelepon begini kembalikan saja purchase order yang sudah dicap tadi beserta receiving report ke mereka bagian si departemen yang meminta cukup terima salinannya saja 6 kemudian di bagian utang bagian utang sama sekali tidak terima informasi apapun bahwa barang sudah diterima benar kata Lydia tadi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa mereka tahu ini bahaya bisa jadi dia membayar sesuai yang diterima makanya dalam penerimaan harus semua bagian dikasih tahu bagian purchasing kasih tahu ini barang sudah diterima oke ordernya sudah dipenuhi sebagian meminta ini barang sudah diterima ambil akan diserahkan barangnya ini buat bukti Anda ini cuma salinannya saja kemudian bagian utang kasih tahu juga karena dia akan berkepentingan untuk membayar nantinya sama sekali tidak ada diterima di sini tidak ada diterima receiving report laporan penerimaan barang tadi dia cuma menerima purchase order saja karena purchase order belum tentu barang itu diterima nomor 7 nomor 7 sudah ini nomor 7 harusnya bagian utang menerima salinan receiving report atau surat penerimaan barang berdasarkan itu dia harus mencocokkan nanti 3 hal yang harus cocokkan oleh bagian utang pertama purchase order kedua receiving report ketiga faktur yang diterima ketiga ini harus ada kalau dalam kasus ini dia cuma terima 2 bisa jadi dalam kasus ini dia membayar sesuatu yang tidak pernah diterima jadi seperti itu tidak lengkap tiga-tiganya jadi oke itu ya sudah 7 tinggal 1 lagi satu lagi tadi itu adalah bahwa bisa jadi dia kelebihan bayar tadi ya karena 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 on the date check is prepared and forward invoice and purchase order nah ini ini gak boleh cuma 2 begini harus ada receiving report satu lagi ada receiving satu ada 8 sudah ya apa 8 adalah ini yang kuning ini jadi tiga-tiganya harus dicocokkan sebelum cek pembayaran dibuat hal terakhir itu berkaitan dengan pembayaran pembayarannya ini kasusnya adalah dia pisahin 2 di bawah 10 ribu dan di atas 10 ribu kalau di bawah 10 ribu pakai mesin sign kalau di atas 10 ribu itu pakai tanda tangan 2 pihak cashier dan tracer sign it check ada 2 tanda tangannya nah ini apa sebenarnya ini tidak ada masalah tidak ada masalah cuman penggunaan mesin sign itu bisa saja tanpa otorisasi oleh yang berhak dalam hal ini tracer atau manager keuangan jadi penggunaan mesin sign ini agak berbahaya disini karena tak mungkin tanpa persetujuan dia dia harus tangan dimana pun juga akan berbahaya kasir yang menjaga tanpa tangan itu bisa saja dia manfaatan bahaya dia pegang sendiri capnya dia sendiri yang kalau ada apa-apa sama dia dia yang nah ini 9 kelemahan yang ada terus bagian orang atas ini tadi tinggal kita lihat saja kalau tadi itu pertama tidak ada verifikasi bikinlah verifikasi untuk mengecek anggarannya kemudian bikinlah prosedur untuk memelihara vendor record berdasarkan prestasinya kemudian dibuat mekanisme juga untuk dapat membandingkan potasi harga kemudian dibuatlah laporan penerimaan oleh bagian penerimaan yang harus diserahkan kepada bagian belian dan bagian yang meminta dan kepada bagian utang ini semua bisa diatasi tadi saya sudah sebutkan ini nomor 2 bisa dijawab terus yang ketiga yang ketiga apa prosedur yang bisa direkomendasikan kalau kita menggunakan teknologi kalau kita menggunakan teknologi jelas semua dokumen ini tidak perlu pakai kertas jadi apa namanya prosedur verifikasi itu akan otomatis jalan misalnya verifikasi untuk pembelian kalau sudah ditetapkan di awal tahun masing-masing departemen punya anggaran masing-masing maka verifikasi otomatis saja bisa disetup itu melalui tes bisa dengan reservable check kalau tidak masuk akal atau tidak melebihi limit tidak bisa dijalankan itu bisa dibuat aplikasi pengendalian aplikasi di tahap verifikasi ini kemudian kalau kita membuat katalognya daftar kanan tetap dota drp bisa dimaintain dengan baik kalau kita punya sistem informasi berkaitan dengan pemasok kemudian kalau pakai lelang mungkin lelang online bisa dijalankan ini banyak diterapkan di organisasi pemerintah dengan e-procurement mereka membuat sistem itu menurut elektronik jadi tidak ada lagi permainan atau apa disitu jadi pakai elektronik demikian juga kalau laporan penerimaan bisa pakai elektronik langsung dikirimkan semua orang tahu barang itu diterima tidak perlu pakai sulat menyurat atau tidak perlu pakai telepon semua bisa digantikan dengan elektronik demikian juga pada saat kita pembayaran tiga-tiga hal tadi harus ada otomatis ada kalau dilakukan salah elektronik ini saat nolesan saat diterima saat membayar tiga-tiga harus dibandingkan lagi hanya berapa akan diput mudah kalau pakai elektronik itu yang bisa kita sarankan untuk perbaikan atau modifikasi kalau kita elektronik itu jawabannya sembilan kelemahan sembilan yang mengatasi dan bagaimana kita membuat sistem modifikasi menurut IT terbaru oke itu ya tiga soal sudah kita bahas diskusi sudah kita ada pertanyaan sebelum kita tutaskan jadi hari ini khusus kita hanya menjawab tugas yang sudah ada perlu diingat tugas yang ada ini akan saya keluarkan dirijian jadi baca lagi tugasnya simak lagi yang sudah kita bahas tadi habis ini akan saya sharing rekaman hari ini kalau kalian mau simak lagi silahkan karena saya tidak belikan catatan apapun untuk jawabannya oke ada pertanyaan sebelum saya akhiri ada pertanyaan jelas semua ya oke sebenarnya masih ada satu bahan lagi ya apa saya akan impokan lebih lanjut ya ya pak lebih lanjut tapi karena besok saya sibuk juga dari pagi sampai siang mungkin saya beri dalam untuk rekaman saja kali ya satu bahan lagi mengenai siklus sisanya siklus sisanya yang tidak kita bahas ini ringkasan saja siklus sisanya kemudian satu bahan lagi berkaitan dengan pengembangan sistem ya pengembangan sistem nanti saya dalam untuk rekaman saja karena saya tidak mungkin besok bisa itu ya itu bahan kita sampai dengan akhir semester yang nanti setelah disimak saya infokan lebih lanjut di WA Group selamat menikmati